Intro Anggota unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Tasik Malaya Kota menamankan 4 pria pelaku pencabulan. Hubungan antara korban dan 3 pelaku adalah teman main. Sebelum diperkosa, korban terlebih dahulu dicekoki minuman keras hingga tak sadarkan diri. Mirisnya, satu pelaku lainnya adalah ayah dari salah satu pelaku. Saat diperiksa, awalnya pelaku berinisial DA 46 tahun memergoki bahwa anaknya bersama teman-temannya tengah memperkosa teman wanitanya. Selaku orang tua yang seharusnya melarang dan melaporkan kejadian ini, justru dirinya turut serta memperkosa korban. Akibat perbuatan para pelaku, kini korban hamil 7 bulan. Malaya Kota terutama Satreskrim, yaitu unit PPA, telah mengamalkan 4 pelaku. Di mana pelaku tersebut diduga melakukan pencabulan terhadap anak berhubungur. Adapun pelaku itu, satu, dua diantaranya itu adalah seorang ayah dan anaknya, dan dua lagi adalah temannya. Hingga saat ini keempat terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan unit PPA di Makopolres, Tasik, Malaya Kota. Jika terbukti bersalah, para pelaku terancam pidana paling lama sembilan tahun.